Namun, karena sebelumnya Alexa dan Kenzie berjanji untuk selalu jujur terhadap satu sama lain, Alexa tidak menyembunyikan perasaannya dan mengatakan semuanya dengan lugas. Aku menginginkanmu. Setelah mendengar pengakuan Alexa, Kenzie mendongak dan meraih pipi gadis itu dan mendorongnya ke tempat tidur dengan gerakan yang kuat. Dia bermaksud untuk menggunakan tindakannya untuk mengekspresikan besarnya kebahagiaan yang dia rasakan di dalam hatinya. Aku akan menyerahkan diriku padamu, hanya padamu. Alexa tertegun sesaat sebelum akhirnya melingkarkan lengannya di pinggang Kenzie dengan erat dan membalas ciuman pria itu dengan penuh gairah. Dia menutup matanya dan berusaha menikmati sensasi yang dia rasakan saat mereka berciuman. Alexa tidak menyadari kapan hal ini terjadi, tahu-tahu, bawahannya sudah terangkat dan bagian belakang pinggangnya terbungkus dalam pelukan hangat. Gairah yang menyala, nyala di hatinya perlahan, lahan bangkit. Dia tidak ingin memperdulikan atau mengkhawatirkan apapun lagi. Pada saat ini, dia hanya ingin menjadi istrinya seutuhnya dan menjadi satu dengannya. Karena hari masih siang, sinar matahari memancar kuat. Cahanya masuk ke dalam ruangan itu dan memungkinkan Alexa untuk melihat tubuh Kenzie, tubuh yang bercahaya dan tampak sehat. Wajahnya memerah, namun dia tidak punya banyak waktu untuk bereaksi karena ciuman Kenzie perlahan mulai menyusuri garis tulang selangkanya turun ke bagian bawah tubuhnya, melewati lekukannya, hingga akhirnya mencapai bagian bawah perutnya, Alexa merasa gugup. Meskipun kemesraan mereka sudah pernah sampai ke tahap ini pada malam pernikahan mereka, ingatan akan rasa sakit itu membuatnya mengerutkan alis. Dia tidak memiliki pengalaman. Meskipun sekarang dia tahu bagaimana cara berciuman yang baik, berkat Kenzie, hal yang menjadi inti dari sebuah kemesraan baru akan terjadi, yang bisa dia lakukan hanyalah membenamkan dirinya dalam ciuman Kenzie. Di tengah aktivitas mereka yang penuh gairah, tanpa sadar Alexa menggigit bahu Kenzie saat kedua tubuh sempurna itu saling mengait terhadap satu sama lain, tidak menyisakan satu celah pun. Lapisan keringat tipis secara perlahan mulai menutupi tubuh halus Alexa, namun rasa sakit yang dia tunggu-tunggu tidak kunjung terjadi. Alexa lantas memandang Kenzie dengan tatapan kecewa, matanya berembun. Kenzie berusaha menahan dorongan untuk segera memiliki Alexa sementara dia bermain, main di sekitar area bagian bawahnya, selama beberapa hari ke depan, apakah kau masih memiliki pekerjaan? Aku harus bertanya pada Davina. Alexa menjawab dengan lembut, katakan padanya untuk tidak mengaturkan pekerjaan apapun. Kenzie menjauh dari tulang selangkanya dan menatap lurus ke matanya, karena aku mungkin akan membuatmu tidak bisa bangun dari tempat tidur selama tiga hari ke depan. Petik 2 Bagaimana dengan pekerjaanmu? Saat ini, pekerjaanku yang paling penting adalah kau. Kenzie sekali lagi mengunci bibirnya dengan bibir Alexa. Di sela, sela ciumannya, dia menatap gadis itu dengan senyuman tipis dan bertanya, Apakah kau ingin aku masukkan sekarang? Alexa mencium telinga Kenzie sementara suhu tubuhnya semakin meningkat, membara seperti api, sorot matanya seperti sedang kerasukan. Dia lalu menekuk punggungnya dan berbisik, Aku menginginkanmu. Mata Kenzie memerah saat dia bangkit sejenak untuk mengambil sebuah alat pengaman dari laci. Dengan bijaksana dia memutuskan untuk mengamankan dirinya sendiri demi melindungi Alexa, dia tahu, karir Alexa saat ini sedang berkembang dan tidak bisa memiliki anak. Sementara itu, Alexa sibuk bertanya, Tanya, kenapa ada benda ini di kamar tidur mereka? Kenzie kembali ke tubuh Alexa dan menatap mata gadis itu lekat-lekat. Menyadari kesan dingin dalam tatapannya, Kenzie langsung menyadari bahwa dia mungkin mengalami kesalahpahaman sehingga buru, Buru menjelaskan, kita adalah pasangan yang sah dan aku selalu siap. Benda ini bukan sisa orang lain. Selama ini, aku terus menunggumu. Aku belum pernah melakukannya dengan orang lain. Aku hanya pernah melakukannya sejauh setengah jalan pengalaman kita di malam pernikahan kita. Setelah mendengar ini, Mata Alexa berbinar sementara dia mencium Kenzie di antara cekungan tenggorokannya, maaf. Ini masih akan terasa sakit, sedikit, Kenzie berusaha menahan diri saat dia mengingatkan Alexa dengan lembut. Terlalu takut untuk melihat ke daerah yang membuatnya malu, Alexa hanya menganggupkan kepalanya dengan yakin, Tidak apa, aku sudah pernah mengalami rasa sakit itu sebelumnya. Kenzie memeluk sekeliling bahu Alexa dengan lengannya, memastikan dirinya memperhatikan perasaan gadis itu. Seraya mencium pipinya, secara perlahan dia membuatnya menjadi miliknya. Dengan sabar, dia bergerak sedikit demi sedikit, hingga akhirnya, dia merasakan dirinya sudah berada di dalam tubuh gadis itu. Di dunia ini, tidak ada yang lebih indah daripada berbagi momen kemesraan seperti ini, di mana dua jiwa menjadi satu. Kenzie menatap Alexa dan terus memperhatikannya hingga merasa yakin bahwa rasa sakitnya telah hilang, baru dia kembali menggerakkan tubuhnya secara perlahan. Dia ingin memberinya pengalaman pertama yang terbaik, dia ingin gadis itu mengingat hal ini selama sisa hidupnya. Setelah ini, mereka benar, benar akan seutuhnya menjadi milik satu sama lain. Di luar jendela, bulan tampak menggantung di atas pucuk pepohonan. Sementara di dalam, sebuah aktivitas yang dapat membuat wajah siapapun yang melihat memerah dan membuat jantung berdegup kencang baru saja selesai. Setelah merasakan kekuatan penuh energi Kenzie, Alexa sangat kelelahan hingga tidak sanggup membuka matanya. Tubuhnya terasa lemah dan pikirannya setengah terjaga. Pada saat ini, dia merasakan seseorang menyekat tubuhnya yang lengket oleh keringat sebelum kemudian membantunya mengenakan piyama yang rapi. Dia lalu merasakan ciuman lembut di keningnya yang kemudian menjadi pengantar tidurnya. Dia tidak setikit pun menyesali semua yang terjadi, karena dia tahu semua ini sepadan. Sementara mereka tertidur nyenyak, pasangan itu saling berpegangan tangan dengan erat. Kenzie memeluk Alexa dan sekali lagi mencium keningnya dengan lembut. Halo, nyonya Kenzie Leonard. Sapanya setengah berbisik. Keesokan paginya, Alexa terbangun di pelukan Kenzie. Melihat pria yang sekarang telah menjadi miliknya seutuhnya, senyum puas muncul di wajahnya. Mulai sekarang, tidak peduli sekotor dan sekumuh apa industri hiburan, dia memiliki seseorang untuk diandalkan, hatinya dipenuhi dengan keyakinan. Sayangnya, momen bahagia ini tidak jadi berlangsung selama tiga hari seperti yang diharapkan oleh Kenzie. Karena, pagi-pagi sekali, Davina mengetuk pintu kamar mereka untuk menginformasikan bahwa Emma dari Secret mengundang semua orang dari Sandiga Entertainment untuk makan siang bersama, dan tentu saja Alexa harus hadir. Saat ini, majalah Secret sedang berada di puncak kesibukannya, dan dedikasi Alexa terhadap pekerjaannya tidak akan mengizinkannya disebut arogan sehari sebelum perilisan majalah. Dia hanya tidak menyangka bahwa Justin dan Siren telah merencanakan serangan lain padanya di acara ini. Di depan semua orang, saat makan siang itu dilaksanakan, Justin dan Siren mengumumkan bahwa mereka bertunangan. Justin bertubuh tinggi dan berwajah tampan, sementara Siren bertubuh ramping dan berwajah cantik. Tangan mereka saling berpegangan dengan erat sementara mereka berdiri berdampingan, terlihat seperti pasangan yang sempurna. Di ruangan itu, selain orang, orang dari Sandiga Entertainment, ada juga beberapa petinggi dari Secret. Mereka tidak tahu mengenai hubungan antara Alexa dan keduanya, jadi mereka berdiri dan bertepuk tangan untuk mengucapkan selamat kepada pasangan itu. Hanya Alexa, Davina, dan Natalie yang tetap diam di kursi mereka. Alexa, apakah kau tidak akan menyelamati mereka? Shirley mengangkat gelasnya saat dia berusaha mendesak Alexa. Dia ingin menikmati saat, saat menyaksikan Alexa menderita patah hati. Tidak peduli seacuh apa Alexa terlihat di permukaan, dalam hatinya, gadis itu pasti berada dalam penderitaan, kesakitan, bahkan meneteskan darah. Ah, benar juga, dengan watak yang kau punya, kau tidak mungkin mampu memberi selamat kepada orang lain. Meskipun dulu kau adalah tunangan Justin, sekarang semua itu hanya bagian dari masa lalu. Karena kau berada di industri ini, kau harus selalu siap mendapati apapun yang merupakan milikmu direbut oleh orang lain setiap saat. Kau harus berpikiran dengan lebih terbuka. Kapan mereka akan bertunangan secara resmi? Tanya Alexa dengan tenang. Setelah penjualan besar, besaran majalah Secret, Shirley berkata dengan penuh percaya diri. Dengan bantuan Shirley, Siren masih memiliki beberapa artikel mengenai dirinya yang beredar di Indonesia. Selain itu, diskusi di antara para penggemar telah membuat Secret terkenal bahkan sebelum perilisannya. Meskipun berita tentang Siren yang menjadi wanita simpanan tidak bisa dilenyapkan sepenuhnya, karena popularitasnya yang terus meningkat, beberapa perusahaan sudah mulai menghubungi Sandiga Entertainment untuk menawarkan kerjasama. Dia sangat berharap pada penghargaan top ten model work. Jadi, Shirley sangat yakin, Secret akan berhasil mengumpulkan jumlah penjualan yang besar. Kalau begitu, aku harus mengucapkan selamat pada mereka lebih awal, Alexa mempertahankan senyumnya sebelum turut mengangkat gelasnya pada pasangan di depannya. Namun, begitu kata-kata ini mendarat di telinga Siren, mereka, entah bagaimana terdengar tidak tulus. Alexa, berhenti berakting, aku tahu kau sebenarnya tidak ingin melihat Justin dan aku bertunangan. Kau terlalu membenciku, jangan katakan aku seharusnya menyukaimu. Alexa tertawa dengan nada bertanya, tanya. Emma menatap kosong pada mereka yang mulai bertengkar. Dengan bantuan penerjemah, dia akhirnya mengetahui tentang hubungan mereka dan menatap keduanya dengan terkejut. Tidak heran mereka selalu memusuhi Alexa sejak awal. Dia terbiasa dengan sifat bias industri, normal baginya melihat orang. Orang berusaha mengambil keuntungan dari situasi tertentu untuk mempromosikan diri mereka sendiri serta menyaksikan orang. Orang mempermalukan orang lain tepat di depan wajah mereka. Tapi, apa Sandiga Entertainment tidak sadar dengan tingkat kemampuan yang dimiliki Siren? Emma melemparkan tatapan penuh makna pada Alexa sebelum berhenti memperhatikan argumen internal Sandiga Entertainment. Selesai makan siang, semua staff secret pergi, meninggalkan beberapa orang yang memutuskan untuk pergi belakangan. Siren memanfaatkan situasi itu untuk menunjuk, nunjuk ke arah Alexa dan tertawa. Apa kau pikir, dengan mendapatkan kontrak semi-independen dari Sandiga Entertainment, kau benar, benar akan berhasil menemukan jalan keluar? Dengar, tanpa Sandiga Entertainment, kau bukan siapa, siapa. Sandiga Entertainment bisa mendukungmu, tapi di saat yang sama, mereka juga bisa menginjakmu. Kau telah menghabiskan begitu banyak energi untuk merencakan semua ini. Pada akhirnya, kau hanya membantuku mempersiapkan gaun pernikahanku dengan Justin. Baik Justin maupun gelar supermodel internasional adalah milikku. Sementara kau, kau hanya bisa kembali ke posisimu sebagai model yang sudah ketinggalan zaman yang tidak lagi memiliki kesempatan untuk membuat comeback. Ah, kau benar, kau jauh lebih menakjubkan dibandingkan aku. Setelah majalah Secret dirilis, popularitasmu akan meningkat secara drastis. Sedangkan aku, aku tidak akan memiliki apa. Apa, Alexa berlagak menyetujui perkataan Siren. Siren tidak pernah mengira bahwa Alexa akan mengaku kalah semudah itu. Melihat Alexa akhirnya menyerah, dia merasakan kepuasan yang belum pernah dia alami sebelumnya. Karena kau telah menyadari statusmu, setelah kita kembali ke Indonesia, selama kau tidak melampaui batas, Justin akan tetap menerima pekerjaan untukmu. Tapi, jika kau masih memiliki niat untuk melangkahiku, maka jangan salahkan kami karena bersikap kejam. Sudah cukup sayang, duduklah dan bicara dengan tenang. Justin menunjukkan sikap yang sangat perhatian terhadap Siren sebelum sedikit mengangkat pandangannya untuk menatap Alexa. Alexa, kau dengar perkataannya tadi kan? Kita lihat saja nanti, setelah majalah itu dirilis. Usai berbicara, dengan gerakan yang tenang Alexa berdiri dari duduknya. Namun, Siren berbicara untuk menahannya. Alexa, aku tahu kau tidak rela diinjak, diinjak olehku, tenang saja, aku akan meyakinkanmu bahwa aku memang pantas menginjakmu. Mendengar Siren berbicara seolah dia sedang mengikrarkan sumpah, Alexa mencibir saat dia berbalik untuk pergi. Namun, sebelum dia mulai melangkah, tanpa menoleh ke belakang untuk melihat trio itu, dia berkata, sayang sekali, perjalanan kali ini menjadi sia, sia karena mendengarkan ocehan kalian. Karena kau tidak sabaran, kau bisa pergi terlebih dahulu. Titik-titik, kau juga tidak ada urusan lagi di sini, kata Justin mengangkat alisnya. Dengan senang hati, Justin dan Siren beranggapan bahwa Alexa sangat terpukul dan sedang berusaha menghindari melihat mereka bertunangan. Mereka senang dia akhirnya pergi. Setelah perilisan majalah Secret Minggu itu, Alexa tidak akan lagi menjadi ancaman bagi mereka dan Justin bisa kembali mengendalikannya. Siren merasa bahwa dirinya sudah tidak perlu lagi memperdulikan Alexa karena dia memiliki begitu banyak pesaing. Tidak ada gunanya menyia, nyiakan energinya pada satu model lawas. Justin dan yang lainnya menyaksikan Alexa bergerak pergi. Pada saat ini, Shirley dengan tenang menyarankan, kita tidak bisa membiarkannya pergi tanpa diketahui. Justin, besiaplah untuk merilis sebuah artikel, Alexa kembali ke Indonesia setelah gagal total, melarikan diri dari kekalahannya pada pertarungan di Amerika. Kakak, jangan khawatir, aku tahu apa yang harus dilakukan. Justin memeluk Siren seraya mengangguk. Seluruh situasi ini begitu konyol. Untuk mengenyahkan salah satu artis mereka, sebuah manajemen agensi sampai hati menginjak, nginjak artis tersebut sampai sejauh ini. Di belakang punggungnya, mereka membuat rencana jahat. Sementara itu, Alexa terus mengangkat dagunya tinggi. Tinggi, dia sama sekali tidak merasa takut. Di luar hotel, asisten Emma sedang menunggu Alexa untuk mengantarnya ke kantor secret. Begitu tiba di kantor pusat secret, Emma mengeluarkan sebuah dokumen dan mulai menjelaskan, fotografer dan aku telah mengirimkan beberapa foto terbaik hasil pemotretanmu kemarin ke beberapa brand terkenal. Setelah melihat fotomu, mereka langsung menyatakan minat mereka terhadapmu. Di antara mereka adalah brand makeup terkenal asal Perancis. Mereka ingin menjadikanmu sebagai spokesperson mereka untuk kawasan Asia. Intinya, mereka ingin kau dan produk mereka membuat debut di majalah secret dan mengenalkan mereka di pasar Asia. Alexa, kami semua telah menyaksikan bagaimana manajemen agensimu memperlakukanmu, tapi kami tidak ingin membiarkanmu disia, siakan oleh mereka. Untuk saat ini, kami tidak akan menyebarkan berita apapun mengenai hal ini. Namun setelah terbitan tentang tren Asia dirilis, kami akan segera mengumumkannya secara terbuka. Alexa membaca informasi di tangannya. Menyadari bahwa itu adalah brand asal Perancis, ISN, secara perlahan matanya mulai menunjukkan ketertarikan. ISN adalah brand lokal Perancis yang didirikan lebih dari 100 tahun yang lalu. Dan, brand itu belum pernah masuk ke pasar Asia. Ini adalah kejutan yang menyenangkan. Emma, apa kau seyakin itu padaku? Kau dan aku, kita sama, sama tahu apa yang kuyakini. Alexa, apa kau tahu hal apa yang paling membuatku terkesan padamu? Emma tersenyum sedikit, suaranya mengandung jejak kekaguman. Jawabannya adalah sifatmu yang santai dan tenang, dan fakta bahwa kau tidak sombong ataupun tidak sabaran. Kau terlahir untuk menjadi seorang model dan kelak akan menjadi supermodel. Aku yakin pada penilaian ku. Mendengar percakapan mereka, tanpa sadar Natalie mulai bertepuk tangan. Karena terlalu senang, dia sampai ingin berteriak. Si Ren tidak akan pernah membayangkan, sementara dia masih sibuk memikirkan cara tercela untuk menghancurkan reputasi Alexa, dan memaksanya mengambil tawaran endorsement untuk brand murahan, Alexa telah menjadi spokeperson sebuah brand asal Perancis untuk wilayah Asia. Entah si Ren akan menjadi sekesal apa begitu dia mengetahui hal ini? Besok lusa, aku akan membantu mengaturkan pertemuan rahasia antara kau dengan ISN untuk membahas detail kerjasama kalian. Setelah itu, baru kita lanjutkan pembahasan mengenai hal ini. Terima kasih, Emma. Alexa berdiri untuk menjabat tangan wanita itu. Tidak perlu berterima kasih padaku. Aku tidak membantumu secara sepihak. Di sini, kita saling membantu. Emma memeluk Alexa dengan hangat. Emma beruntung dia tidak jadi dibutakan oleh kebohongan Shirley, atau dia akan melewatkan kesempatan bekerjasama dengan model yang luar biasa seperti Alexa. Dia juga beruntung karena tidak membiarkan gengsinya menghancurkan kesempatan ini untuk menghidupkan kembali sikrit. Alexa tersenyum dan diam. Diam menyelipkan dokumen itu ke dalam tasnya. Davina menatap Alexa dari belakang dan menyunggingkan senyuman yang dipenuhi kekaguman. Dia tahu bahwa Alexa telah melalui banyak hal yang kurang menyenangkan. Namun berkat kerja kerasnya, gadis itu akhirnya mendapatkan apa yang pantas dia dapatkan. Ayo buka sampahnya untuk merayakan hal ini setelah kita pulang. Kali ini, Justin dan yang lainnya pasti akan meledak karena marah. Natalie menunjukkan senyuman yang kekanakan. Alexa, apa ini berarti kita tidak akan kembali ke Indonesia terlebih dahulu? Tanya Davina. Shirley pasti akan kecewa. Dia mungkin sudah menyiapkan sebuah artikel berita untuk memancing kehebohan mengenai kepulanganku ke Indonesia. Di samping itu, apa kau akan percaya jika aku mengatakan padamu bahwa siren akan sangat gembira? Dia pikir, dengan ini dia bisa mempermalukanku secara langsung. Alexa bisa menebak semua rencana jahat mereka dengan tepat. Davina tersenyum menyetujui, tampaknya memang hal semacam itulah yang mungkin akan terjadi. Kalau begitu, sebentar lagi aku akan menelpon mereka untuk mengabarkan bahwa kita tidak jadi kembali ke Indonesia, bahwa kita akan sama, sama menunggu sampai tren Asia menjadi terkenal. Davina, bisakah kau membantuku mencari tahu lebih banyak informasi tentang ISN dan memeriksa latar belakang perusahaan itu? Aku ingin memastikan semuanya agar berjalan dengan sempurna, Alexa menginstruksikan dengan seksama. Pilihanmu tidak pernah salah. Terlepas dari segalanya, Alexa merasa semakin nyaman bekerja dengan Davina dari hari ke hari. Akibatnya, kepercayaannya terhadap wanita itu semakin bertambah kuat. Sedangkan Natalie, meskipun dia mampu melakukan banyak hal, Alexa merasa dia lebih cocok menjadi asistennya karena sikapnya yang kekanakan. Di dalam mobil, Alexa merasa kurang nyaman, jadi secara alami dia mengubah-ubah posisi duduknya. Begitu melihat ini, Natalie mengangkat alisnya, apa pinggangmu sakit? Hmm, Alexa mengangguk, lalu, apakah kakimu lelah? Begitu mendengar pertanyaan ini, dengan polosnya Alexa langsung mengangkat kepalanya dan menatap Natalie. Ternyata, Natalie sedang menggodanya. Nyonya Kenzie, kenapa wajahmu memerah? Tanpa sadar Alexa mulai memikirkan kembali adegan mesra yang terjadi semalam, tubuh seksi Kenzie, tenaga dan perlakuan lembutnya. Suaranya yang dalam dan menawan, serta sentuhannya yang bagaikan sihir. Dalam waktu singkat, dia sudah kembali merindukannya. Alexa, karena kita masih punya hari libur sampai dua hari ke depan, temanilah suamimu. Eo, Alexa sudah berniat melakukan itu. Sementara itu, setelah menerima telepon Davina, wajah Justin seketika diliputi amarah. Dia sudah terlanjur menyiapkan artikel spesial dan menghubungi media, namun, tiba-tiba saja Alexa memutuskan bahwa dia tidak lagi ingin pulang lebih awal. Sayang, ini tidak terlalu buruk. Kita tunggu hasil dari perilisan majalah bersama. Sama. Aku tidak sabar melihat raut wajahnya saat mendapati bahwa dirinya gagal total. Siren memeluk Justin saat dia mengatakan hal ini. Bagaimanapun, dia sudah menderita. Kita akan memiliki lebih banyak kesempatan untuk menginjaknya di masa depan. Aku ingin membalasnya untukmu. Aku tahu niatmu dan itu sudah cukup. Bagaimanapun, kita akan segera bertunangan. Siren menjawab dengan malu. Malu. Setelah dihibur oleh Siren, Justin menjadi tenang. Karena Alexa begitu ingin mempermalukan dirinya sendiri, maka dia tidak boleh menyalahkan siapapun. Sementara mereka sibuk menikmati diri mereka sendiri, Alexa diam, diam bertemu dengan ISN. Kedua pihak merasa puas dan kontrak pun dengan cepat diselesaikan. Para petinggi Sandiga Entertainment tidak mungkin menentang kontrak ini. Serangan terbesarnya jelas sudah di depan mata. Hei, teman, teman, apa kalian sudah membeli terbitan edisi terbaru Secret? Apa yang kau maksud terbitan mengenai tren Asia? Aku sudah membelinya. Awalnya, aku hendak membeli majalah Royal, tapi begitu melihat majalah Secret, aku langsung tertarik dengan sampul depannya. Apa kalian gila? Sudah bertahun-tahun sejak terakhir kali Secret menerbitkan sesuatu yang berkualitas mereka sama sekali tidak mengerti fashion. Cepat, cepat, belilah kali ini, Secret benar, benar memenuhi harapan. Kau akan menyesal jika tidak membelinya? Petik 2 titik titik titik. Benar sekali, setelah semua kerja keras mereka, Secret akhirnya merilis edisi terbaru mereka yang yang dikenal dengan nama Tren Asia. Awalnya, Secret sudah kehilangan statusnya di jajaran majalah fashion dan penjualan mereka bukanlah sesuatu yang bisa dibanggakan. Namun, setelah terbitan mengenai Tren Asia dirilis, sampul hitam putihnya yang melankolis tampak sangat menonjol di antara deretan majalah penuh warna lainnya, hampir setiap orang yang melewati kios koran dan majalah tanpa sadar terdorong untuk sejenak menghentikan langkah mereka, paling tidak untuk sekedar melihat. Hanya dalam tiga hari, semua kantor berita besar menghubungi Secret meminta mereka untuk melakukan cetak ulang. Mereka ingin meningkatkan sirkulasi majalah itu karena memang layak mendapatkan tempat distan mereka. Banyak perusahaan yang menolak bekerjasama dengan Secret yang sekarang menyesali keputusan mereka. Di saat yang sama, gadis yang muncul di sampul depan super populer itu berhasil membuat namanya meningkat drastis di daftar pencarian. Di salah satu mesin pencari terbesar di Amerika, namanya hampir berada di urutan pertama. Sementara itu, dari beberapa frasa yang paling dicari, di antaranya termasuk Secret Asian Tren, Secret Asian Woman, dan Asian Beauty Alexa. Secara tidak terduga, penjualan besar yang berhasil diperoleh tren Asia, sukses membantu Secret hidup kembali dengan sangat mengesankan, orang-orang di industri dengan aktif memberi mereka penilaian dan sekali lagi memberi mereka pengakuan. Dalam tiga hari, penjualan terbitan ini berhasil memecahkan rekor, banyak publikasi besar bahkan menjadi favorit baru di industri fashion. Karena angin segar yang dihasilkan oleh tren Asia sukses menyapu negara, negara barat yang bebas dan lepas. Secret pun berhasil memperoleh kembali kejayaan mereka dan model di sampul depan majalah mereka, pastinya pantas menuai pujian. Siren tidak sabar menunjukkan hasil yang dicapainya pada juri penghargaan top 10 model OR. Namun, malam itu, Shirley cukup lama menatapi mesin pencari. Tapi, tidak peduli seberapa keras dia mencari, dia tetap tidak berhasil menemukan nama Siren disebutkan di pemberitaan manapun. Selama ini, belum pernah terjadi, kasus di mana model yang muncul di sampul depan dan namanya tidak disebutkan sama sekali. Entah cara licik macam apa yang dilakukan Alexa kali ini, Shirley tidak langsung memberitahukan masalah ini pada Siren. Karena selain Siren sedang sibuk merencanakan pesta pertunangannya dengan Justin, Shirley juga ingin menyelidiki masalah ini lebih lanjut. Tidak jauh dari tangannya, tergeletak majalah yang menampilkan Alexa dan Siren. Dia tidak bisa menyangkal kemampuan Alexa yang ternyata jauh melampaui dugaannya, jelas sekali bahwa dia telah meremehkannya. Dua hari kemudian, Secret mengadakan acara makan malam untuk merayakan keberhasilan dan kebangkitan mereka di industri fashion. Siren dan Alexa menjadi tamu kehormatan dalam acara tersebut. Ini merupakan pengalaman pertama mereka menghadapi media bersama, sama sejak melakukan wawancara sebelum pemotretan. Malam itu, Siren mengenakan gaun hitam panjang yang menjuntai hingga ke lantai, dadanya dihiasi dengan berlian yang berkilauan. Dia menghadiri makan malam itu dengan ditemani oleh Justin dan Shirley. Saat tiba di pintu masuk, mereka berpapasan dengan Alexa. Membandingkan penampilan mereka malam itu dengan penampilan mereka di sampul depan majalah, Alexa nampak seperti telah bertukar pakaian dengan Siren. Siren mengenakan baju hitam dan mengeluarkan aura tenang. Sedangkan Alexa, dia mengenakan gaun putih dengan bahu terbuka, tampak seperti bidadari. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi bye-bye-bye.